Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam semuanya Selamat siang, pagi, malam Atau apapun itulah Selamat datang di podcast pertama Dari Himpunan Mahasiswa Aqua Kultur Ya ini memang sesuatu yang baru ya Di Himpunan Mahasiswa Aqua Kultur Yaitu dari kami pemobuat podcast Nah ini podcast perdana Yang tujuannya itu Mengenalkan apa sih Aqua Kultur itu Dan apa sih Himpunan Mahasiswa itu Nah disini dengan saya sendiri Pembawa acara atau hostnya Yaitu Juan Sani Mukti dari Angkatan 2017 Disini juga saya gak sendiri Saya bareng sama dua orang kakak tingkat Yang sudah sangat berpengalaman di Aqua Kultur Dan beda setahun sama saya Yaitu Angkatan 2016 Silahkan buat Mas Kevin sama Mas Evan Perkenalan diri Paham Angkatan Ya nama gue Hans Dari Angkatan 2016 Nama Angkatan Ibarang Kuda Ya sama gue Vander Angkatan 16 juga Nah itu udah pada tau kan Ya harusnya pada tau lah ya Kalau yang sering Enggak sama semuanya gue 2019 2019 2020 Ya buat anak 2019 Sama anak 2020 Pasti ini anak 2020 Udah pada tau sama Bang Hans Kevin itu kemarin yang Ngisi pembicara di Osopan Study Jangan lupa Ya jangan lupa Ini juga Mungkin gak ada yang tau gue ya Nggak tahu 2017 aja gue yakin Gue udah pilih sih Nggak apa-apa Disini nyantai aja Nggak apa-apa Ntar ketemu gue Nah Buat temen-temen yang masih belum kenal Bisa cek aja Di IGnya masing-masing Yang pertama di Adhan Kevin S2 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 S3 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 Nah Lanjut Lanjut Jadi Disini mau ngobrol-ngobrol Santai aja sih bang Mengenai Akwakultur Tentang apa sih akwakultur Di unsud itu Efek unsud itu Dan juga Mau ngobrol dikit Soalnya makuwa Dan juga Pengalaman Gue selama berkuliah Iya betul sekali Yang pertama itu Kenapa sih Kalian Memilih Akwakultur Pada saat itu Dari Ya udah Ya udah Bangunselo Boleh Karena Waktu itu gue Melihat Karena peluang Untuk masuknya Sangat besar Gue SNMPT Nek by the way Gua ngelihat Sama cukup Gua ngelihat Passing grade-nya Ini paling kecil nih Di unsud Gua memang main kuliah Di unsud ya Gua paling kecil Nampaknya Lolos nih Gua pengen debati tuh Yakin banget Gua Eh bener Pas gua apply Nantanya lolos Itu kira-kira Pilihan keberapa tuh? Itu gua pilihan pertama BDP Yang kedua? Yang kedua MSP Oh Itu itu FDK juga FDK Konsisten Pilihanku pada Tari kanan Meskipun tidak tahu Kuliahnya gak baik Tidak tahu Kalau black-black ikan Gak ada Gak tahu Gak ada bayangan Tapi main nyamuk Itu gua yang penting Gua kuliah Masuk negeri Terus gua ngelihat Pas inggrita paling kecil nih Masuk gua nih Fix Masuk tuh Masuk otak Pilihan pertama Pasti pilihan pertama Emang bakal sia-sia sih Kalau pilihan ketiga gua Unsika di Bekasi Unsika apa? Unsika apa? Unsika Ada di Kerawang Hanya orang Bekasi Dulu kan ini ya Dulu kan SNMPTN Kan lu suruh milih dua kan? Yang di Tiga Iya Bukan provinsi Oh iya Yang harus milih satu Yang di Satu daerah Jadi gua milih Unsika Universitas apa? Simalakama? Singkawang 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 Oh iya nih Buat teman-teman juga nih Yang belum tau Bang Hansi tuh orang Bekasi Dan Bang Epan tuh orang Depok Sama kayak lu Sama kayak gua Pembawa acara ya disini Lu kenapa pak? Nah sekarang Giliran Bang Epan nih Kenapa? Milih Aqua Kultur Apa sih lu? Hah? Lu jalur apa emang? Jalur cepat Jalur lah Masu ya Iya sama kayak Hans juga Gua sebenernya Oh iya lu sebenernya Oh iya Ini apa nama gua sama ya Gitu nih Gua cuma bertiga disini Selain doang Sama sih sebenernya Karena Gua ngeliat pas sing grade awalnya kan Kira-kira apa nih Mumpuni Sebenernya gua Pertama kali Gua mikirnya mau ngambil mana Tete Kuliah bareng komodo kan Lu lu kepikiran gak sih Anjing kuliah mana yang seru ya Gua pengen rada Kejauhan dikit Maksud gua kalo NTT kejauhan Iya awalnya kan gua pengen coba di Bali Di Unut Di Unut ada gak ya? Ada gak sih di Unut? Unut? Ya itu Unut anda Ada 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 Tapi bukan nangkoko Terus tau gue deh Pas sing grade ternyata gede Gua cek yang ini Ah coba ya Yang di ini Oh ada yang Tete Gua coba Dia mau ngapain Itu gua cari lagi Akhirnya ketemu lah Ini Unut Dan gua baru inget juga Karena ada saudara gua disini Jadi Pernah ada rekomendasi lah Kesini Dan gua baru pertama kali tau Unut Gua liat Dari awal emang Perikanan kenapa Gua nyarinya Gara-gara di liat di TV sih Lagi IP banget Tepeteng Ususi Yang ngebom-ngebom kapal Nah dari situ kayak Eh Beledakin kampus ya Gak mungkin kan Ya maksud gua kayak Kayak perikanan lagi up banget nih Gara-gara Luangnya up Terus gua liat Perikanan lagi up Gua mikir kayak Menikan seru ya Gua gak tau Menikan kemana Cuma gua mikir kayak perikanan asik lah ya Gua coba cari Undip Sekitarnya Jawa lah Undip Punah Air Ternyata masih gede-gede Pas sing grade-nya IPB Pas ada unsur Wah pas banget nih Gak terlalu gede Langsung gua apply Pilihan pertama Sama kayak lu BDP Pilihan pertama Keduanya BDP IPB 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 2 Barat Gua IPB 2 Orang yang paling atas IPB Gua baru unsur Tidak mungkin Karena rata-rata nilai saya Pas banget Anjir Nilai gua tuh pas banget Jadi misalkan KKM-nya segini Nah gua segini Makanya gua nyesuaikan Sama otak gua kan Misalkan gua liat Pas sing grade-nya Sama akreditasinya Gimana yaudah Gua taruh itu pilihan pertama Gua cari-cara Eh cari-cara aman lah Ibarat Dan yaudah deh Akhirnya beneran Dapet anjir Walaupun IPB ga terima Karena aku otomatis Gua taruh di dua Kan IPB Ketika lu IPB juga Cuman gua lupa Agrotec apa ya Lupa gua Berani sekalian Danar IPB Cuman kan karena itu Walaupun gara-gara Gua pikir Lagi hype-hypenya aja Di kanan kan Terus gua pikir Masih kan Asik aja Eh beneran Dapet Terima Sekarang hype Sekarang tetap hype kok Sampai kapanpun Kalian kan Berdua kan Masuknya di jalur SNM Nah Sempat kepikiran Misalkan Amit-Amit nih Waktu pada saat itu Nggak lolos Di SNM Itu bakal pilih mana Gitu kayak Maksudnya bakal coba jalur Mandiri negeri kah Atau mau coba langsung ke swasta Atau gimana Gua Apa gua pilihannya waktu itu ya Swasta gua kayaknya Esa unggul kayaknya dah Esa unggul di Jakarta Jurusan ngotoin kereta Kayaknya gua kesitu Kalau nggak masuk ini Esa unggul Atau nggak Trisakti kayaknya Trisakti Mau jadi Boca tahu Tapi gua pede Gua masuk sih Gua pede banget Gua itu Masuk nih gua fix Udah pede banget Moga lemas Orang pas ing kereta kecil Iya sih Dulu ya Pada saat gua dipungin Tapi Emang bener 2016 itu kecil 17 juga kecil Pas dulu 17 Iya pas ing kereta kecil Tapi Peminatnya tuh banyak Mulai angkatan 2017 Dan seterusnya nih Sekarang Gua perhatiin BDP nomor waktu itu Tracker 2018 Urutan nomor 2 Seunsut Tapi paling ketat Ini aja kan Angkatan 2020 aja Sekarang Kuotanya ditambah Jadi 100 orang Nah itu Naik 2 Dan mungkin juga pas kita Karena masih baru jadi fakultas Iya Jadi ya Masih awal-awal Baru 2 tahun Jadi fakultas Jadi pas inggritnya Nggak terlalu tinggi Sebetulnya BDP kan udah lama Maksudnya Prodi Fakultasnya Fakultasnya baru 2018 Buat yang belum tau kan Berjadi fakultas tuh FBG 2014 Bulu baru Prodi 2009 Sudah lama Sudah lama Sudah lama Pokoknya udah tua Nah kalau Bang Epan gimana nih Tadi kan Kalau Bang Hans kan Trisakti Kalau enggak Esa umbul Kalau buat Bang Epan Gua tuh tadinya daftar ini Anjir Mana namanya SCTD Ah sama Tadi yang gue pengen itu Cuma daftar Anjir Tiga-tiga-tiga aja Gak patah Gare-garek sepeda Gua agak jadi Pengen batu Gua suka SCTD Gua tadi SCTD Maksud gue tuh Mikir belakangan Masuk Pukulan Yang penting kan Setelah Ininya Gak terlalu Seketat Kayak Apolah Mil Fasilitas Setelah lulus Dapet Jadi Perhubungan Seenggaknya Maktir Di jalan Paling Masih Kerepah 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 Pas udah daftar online Kaga dibalas-balas nih Dari STTD Cuman waktu itu kan udah apply Ke ini kan Gue ngarep-ngarep Dapet dari Unsud ini juga Dari BDP Semoga terima Karena gue udah bener-bener bingung Kalo misalkan ini BDP gue gak dapet STTD gue menggantung gini Ibarat mah gue kaga dibalas-balas lah Email gue kan Bingung banget tuh Udah tinggal Mau deket-deket tanggal deadline Buat STTD gimana Ternyata Pas lah Sesuai seletasi gue Ini gak dapet info dari STD Gue dapet info Ibu dari SNM Terima Wah itu parah sih Seneng banget Kayak yaudahlah Akhirnya Gak perlu gue lah Pas membuka Dek-dekan gue Tenggin dulu tuh Merah kalo ke hijau kan Mungkin kalo yang anak-anak SBM Mungkin Gak tau kalo beda lah SBM kan Kalo SNM kan Dek-dek-dek-dek-dek Pas udah tau hasilnya Pas udah lolos lupa Masya Allah Yang tadinya udah bimbel SBM Eh ke-35 SNM Udah berdah lah Dibalikin setengah duitnya Menurut dibalikin kagak Tapi pas udah masuk aja Gue pengen SBM lagi tuh Tapi ngejadi Gue pengen SBM Kenapa tuh emang tuh Kenapa Gue merasa Sepertinya jurusan ini Saalah Awalnya sih Awalnya Itu semua Semua yang dirasakan Pasti begitu Tapi kalo gue Tipikal orangnya ngalir sih Mau enak gak enak Tetap gue enjoyin sih Gue dulu pengen Karena gue 2016 Mabat tuh Gaulnya Boja-boja Visi Hukum Jidupan pindah Ini gue Visi Karena Cokok-cokok cuinnya Iya itu juga Urusan ke sekian Karena gue Karena Dulu kan Dua zaman-zaman Di Sudirman melawan tuh Oh iya Anak-anak SBM lah ya Anak-anak Sudirman melawan Sering dicekokin Bahasanya Anak ngomongin apa Bahasanya tinggi-tinggi banget Lama-lama jadi Ngerti Dan tertarik Dan pindah Ngejari Ngejari Ya udah ditar Dirin di PDV lah ya Nah Gue merasa juga Cokok-cokok di PDV Ya gitu Jadi kan Buat teman-teman nih Buat teman-teman 2020 Yang ngerasa Salah jurusan Atau anak 2019 Atau 2018 Bahkan Yang ngerasa Salah jurusan Gitu-gitu Ya jangan inilah Jangan 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 nyerah Gitu lah ya Karena kan Seru Masih perpanjang Pergerakan Mungkin kalian Sekarang nih Lagi hektik-hektiknya Laporan Semasa 1 Semasa 1 Sampai 5 lah Kaget Kaget itu Laporan Ketemu 2 Apalagi Kimia Apalagi Sekarang mending Sekarang keti Dulu Nulis Ditulis Praktikum Sekarang Laporannya Buat besok Buat deadline Dikasih nilainya 50 60 Paling gede 7 Memang Asistennya Sentimen Kayaknya Cuman ya Gimana kita enjoyin aja Nikmatin aja Nge-flow aja Asik kok Pasti Apalagi Kalau ada temen Yang asik juga Nampil ngerjain laporan Pasti enjoy sih Barang-barang Ngerjain bareng-bareng Oh gue ngerasain banget Sampai pagi Ngerjain laporan Bareng-bareng Rame-rame Itu yang bikin Apa Yang bikin Jadi gamut Itu Ngerjain laporan Bareng-bareng Di PKM Ngerjain di PKM Ngerjain menggambar Afer Sampai jam 4 pagi Bersitu pada Bali Udah gitu 3 proji lagi pada Ngumpul di situ Itu di PKM semua ya Iya di PKM semua Berasa kayak mabah 300 orang Mas bikin kardus-kardus Iya gitu Estri Cuk Bukan bikin kardus Ada Apa Ini PKM Oh Beda jamannya Kan kalau bukan Lu kan gak Estri juga Estri juga Lu PKM Lu bukan bikin Pake flash HP Itu Iya Bukan Yang di FAIKA Oh iya Dengan Rambut Iya Dengan Emang Lu Enggak Ikut Lupa Maaf ya Nih Kosannya Pinggir Jalan Jadi Rada-rada Oke Selanjutnya Ini Terutama Buat Teman-teman 2020 Yang Istilah Katanya Belum Pernah Ngelihat Langsung Kampus F Mungkin Nggak ada Mungkin Segelintir Mungkin Maksudnya Nggak Banyak Banyak Bang Di Google 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 Tidak Mungkin Sayang Kampus Ada Dulu Gue Kebun Disi Kebun Udah Udah Diupdate Kebun Lagi Kebun Versi Moda Kebun Versi Nggak Dinyamuk Nah Nih Buat teman-teman 2020 ini terutama yang belum pernah melihat langsung kampus FPK kita yang tercinta ini mungkin dari Bang Hans atau dari Bang Evan nih punya kayak gambaran lah buat kalian kira-kira kampus FPK tuh kayak gimana sih, kayak fasilitasnya itu ada apa aja, terus ruang kelasnya tuh ada berapa dan juga ya fasilitas-fasilitas yang bisa ya lab gitu-gitu yang bisa kalian gunakan nantinya, yuk silahkan bebas nih dari Bang Evan atau dari Bang Hans dulu, boleh ya dari Bang Evan dulu lu lah asisten anjir ya boleh dari asisten dulu kampus mah sekarang udah bersyukur banget ya, dulu mah lab cuma satu sekarang mah udah banyak, udah praktikum meskipun sekarang praktik, gara-gara pandemi tapi sekarang fasilitasnya udah jauh lah jauh banget dari dulu, apalagi yang kating-kating yang dulu 2014 yang dulu-dulu lebih susah lagi sekarang mending udah fasilitasnya ada, labnya ada banyak banget sekarang udah punya gedung C kan yang di gedung baru, iya udah punya aula, udah punya sekre, sekretariat terus kelas, kelas semua fasilitasnya ada proyektor, kelas juga makin banyak kan di gedung B iya, ada tiga gedung ada A, B, sama C sama aula, sama laboratorium satu lagi yang terpisah itu lab apa ya yang belakang berarti itungannya lab kotor terus lab yang tengah tuh apa namanya yang lupa iya, iya, itu yang banyak pokoknya labnya ntar harusnya tuh angkatan 2020 kan merasakan semuanya pastilah pasti ngerasain semuanya ntar mungkin ada saatnya makanya nih buat mabah-mabah 2020 mungkin yang sekiranya anak Purwokerto kali ya maksudnya sekitaran Purwokerto barangkali mau main bisa masuk aja iya, main aja gapapa ga ada orang masuk aja foto di depan foto di depan keliatan kalo dari pinggir kaca kan keliatan bayangin aja kalian di dalem itu kan buat kalau kantinnya gimana bang? kantinnya gua ga tau yang dulu ya maksudnya sebelum kita masuk lebih gubuk mungkin, tapi yang sekarang ya seadanya tapi enak-enak aja kalau buat kita-gita mah asik lah asik itu maksudnya ga mandang tempat lah yang penting makan yang penting makan dan murah murah terus sama si owner nya juga asik yang jual kan juga asik semua ngobrol kantin benefit itu yang jadi dulu yang jadi sering tongkrongan yang dipandang kantin yang mana tuh Jokowi iya sama yang satu lagi Mama Adi iya itu doang paling anak PDP tuh rata-rata juga kan sekarang kalau terakhir sih ya rame aja semuanya terakhir kita offline kayak kuliah offline pokoknya ke kantin tuh paling setelah kuliah pagi jam 7 jam 9 makan di kantin juga kalau di kantin itu enggak enggak cuman angkatan-angkatan yang maksudnya yang ini doang bukan yang angkatan atas senior doang enggak ada kayak gitu enggak ada senioritas kalau dia ingat ya inilah maksudnya berbaur semuanya jadi satu jadi buat temen-temen 2020 yang nantinya akan mencoba eh akan mencoba ya kan pasti 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 inilah pasti jangan malem-malem jangan sungkan meskipun diospek anda diomel-omelin jangan sungkan enggak diomel-omelin juga enggak diomel-omelin enggak diomel-omelin enggak diomel-omelin maksudnya ketemu kakak tingkat di kantin minta jajanin aja enggak apa-apa harus suruh bayar sendiri bayarnya jangan malu-malu tapi gue dulu zaman awal-awal mabak karena gue mungkin sedikit introvert gue ke kantin tuh kayaknya baru semester 2 tuh ya mulai ke kantin tuh iya mulai ke kantin sebelumnya nyari real kuliah langsung cabut aja udah balik karena kupu-kupu iya kupu-kupu banget gue atau enggak di sketsa waktu dudukanya kuliah putuh jarang kan pokoknya gue awal-awal mah ke kantin kumbang kayak rame aja tapi asik kok tapi asik harusnya jangan gitu mustahha tapi setelah kenal berapa kating jadi setelah ditambahnya mereka 100 orang merame kayak kondahan nanti ada kemungkinan ambruk juga kayaknya kalau 2017 18 aja kalau lu abis kelas barengan aja itu udah gak muat kantin iya ya kan kita sering jangan kan itu ya anggatan kita ada 2016 kalau kelar kelas udah gak muat kantin sesak sesak iya gitu banyak kok kantin ada 4 gak cuman 2 itu doang cuman ya untuk yang sering anak-anak BDP ya 2 itu jadi kan bentuknya gini dulu kita kasih gambaran kan ada kayak ibaratnya kotak gitu nah itu tuh di setiap sudutnya tuh ada 4 iya kayak kayak di pojokannya gitu deh ini buat gambaran aja nih buat temen-temen 2020 kan apalagi belum pernah lihat langsung makanannya murah murah banget murah ya pokoknya makan tiap hari di kantin nasi ngambil sendiri ini mau forsi Nabi Adam yudisha makanya tiap hari makan di kantin akhir bulan bisa beli iphone dari bosan boris cooker minden dari resuker sih itu anjir mau piring sendiri buat sore murah ya ini jadi cerita juga mungkin ya buat temen-temen yang dari asalnya mungkin dari luar luar iya luar perwokerto nih apalagi buat temen-temen dari Jabodetabek ya maksudnya eh bukannya gimana-gimana tapi emang harganya tuh sangat amat jauh berbeda dari misalkan kayak kalian beli nasi ayam lah ya taruh nasi ayam tuh di 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 iya di kampus tuh bisa sepuluh ribu udah maeste si ayam ayam nakup sendiri nggak bercanda nah lanjut lagi bukannya murah dah murah banget tau pokoknya lu padangan sini sama Jabodetabek ya lu ngasih ayam Jabodetabek 20 ribuan ke atas bahkan di warung di sini 10 ribu all you can eat ngasih padang sederhana go 150 lu cuma eh gocap tuh cuma satu lauk yang satu lauk iya kan udah di sini gocap bisa lima hari bisa muntah bisa ini kalap makan kalap nah oke eh buat teman-teman 2020 di sini kan mungkin baru semester satu juga kan ya mungkin matkulnya juga baru beberapa doang yang apa namanya yang masih dasar-dasar itu juga nah ini mungkin dari Bang Evan atau Bang Hans itu di sini juga bakal sharing soal di perkulihan tuh belajar apa aja sih kan kalau awal-awal masih semesta satu kan masih yang kayak dasar-dasar terus juga paling kayak PIP pengantri ilmu perikanan kayak gitu-gitu kan nah itu kan belum maksudnya belum mencapai yang pernah yang spesifiknya yang lebih detailnya soal akokultur coba dari Bang Han sama Bang Evan bisa mungkin ngasih vision atau ngasih penglihatan lah buat adek-adek buat matkul 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 ini buat mata kuliah sih ya pasti bertahap sih untuk tentang apanya mata kuliahnya untuk dasar mungkin ya kayak gitu ya pengantar yang berikanan jadi ya kayak gimana sih perikanan tuh kayak gimana sih yang semester satu cuma itu doang ya iya yang iya yang tentang basic perikanan ya PIP doang sih yuk tuh angkatan kita ya nggak tahu kalau sekarang kalau berkulum sekarang gue nggak tahu sama deh sama ya sama ya kalau sama ya mungkin ya itu tapi semester satu pengantarimu perikanan buat ya kita tahu nih awalnya gimana sih perikanan tuh oh kayak gini-gini nah setelahnya semester selanjutnya mulai lebih basic lagi kenapa sih semester selanjutnya tuh? semester selanjutnya masih yuk sih kalau menurut gue masih lebih ke perairan tentang pengenalan perikanan nggak Bang? jenis-jenis perairan jenis ikannya tentang air menurut gue yang mata kuliah-mata kuliah yang BDP banget tuh baru ada di semester semester akhir kalau di kurikulum gue ya di kurikulum kita mulai 4 lah ya? mulai dari 2 ke atas lah ya? menurut gue malah di 6-7 tuh udah full mata kuliah BDP kalau di kurikulum kita full BDP full bener-bener budidaya banyak kok tentang penyakit ikan, parasit, manajemen kesehatannya kayak gimana atau tentang pakan ikan kayak gimana banyak kok terus tentang apalagi sih? ada pemberian pakan nutrisi ikan, nutrisi ikan pokoknya lebih spesifik lagi pokoknya kalau nggak salah ya kalau di kurikulum yang kemarin di semester 2 tuh udah ada mikrobiologi ya? maksudnya buat penyakit ikan gitu sih? pengantar lah istilahnya pengantar menurut gue yang sekarang kayaknya dibalik jadi mata kuliah yang umum tuh kayak PKN di akhir agama jemen gitu-gitu tuh di akhir sekarang ya karena emang harusnya kayak gitu nggak sih? apa gimana? tau sih, sudah pindah perikulum sih ya menurut unsut mungkin lebih baik begitu mungkin mungkin ya? karena berubah-berubah ya? iya sih sering kebijakan lah ya iya iya berjalan aja lah ya pokoknya mata kuliah yang asik tuh yang BDP banget tuh dah iya iya terus kalau suka dukanya nih jadi mahasiswa kokkultur tuh apa aja? kalau menurut kalian? sukanya sukanya suka ikan sukanya suka ikut organisasi enggak lah sukanya kuliahnya jalan-jalan mulu ya kalau menurut gue tuh tiap semester tuh pasti ada praktikum jalan-jalan makanya nih semoga nih tahun depan udah bisa kuliah offline lah ya udah bisa ngerasain praktikum paling seru praktikum lapeng tuh datar dasar Oseo Dengger mungkin temen-temen jenuh praktikum di live terus misalkan dari semester 1 ya praktikum di rumah juga oh iya di rumah ya sekarang ya konten di rumah ya konten video kemarin orang gue yang bikin kemarin videonya tuh praktikum apa gitu? nah itu kan mungkin sekarang jenuh praktikum kayak gini gak ada rasanya gitu gak ada asinya langsung mungkin ada bayangan praktikum cuma kayak ngeliat dong oh kayak gini sih tapi gak bisa pakai iya gak tau oke semoga tahun depan udah bisa oke udah ngelasin jalan-jalan jalan-jalan ke Jepara pangandar 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 apalagi naik balai balai perikanan lah pokoknya kunjungan ilmiah iya kunjungan ilmiah iya gak terima ku iya gitu lah ya pokoknya asik pokoknya lebih ke apa ya maksudnya serunya tuh jalan-jalan tuh gak cuman dapet funnya aja tapi iya ilmiahnya juga dapet apalagi buat anak-anak 2020 kan rame gitu kan orang-orangnya 100 orang tuh bisa praktikum nyewa abis mau gak mau ya iya sih iya kan udah gak buat bis-bis tayo yang kecil kita deh asal kalian tahu aja 2013-2017 tuh praktikum masih bis-bis tiga perempat yang yang kipasnya dari kecepatan mobil yang lewat mobil nyalip anginnya dari situ nah kalau misalkan menurut kalian nih bang prospek akukultur nih kedepannya nih kayak ini kan kalian udah udah pada mau lulus nih ya udah pada semesta terakhir juga eh kalau ngelihat dari prospek akukultur atau budidaya perairan yang ada menurut kalian gimana kayak apa aja sih yang sekiranya bisa kalian bikin ataupun misalkan kalian kerja di bidang-bidang perairan kayak banyak loh crosspek mah banyak alumni kita juga bisa dilihat tuh kan kerjanya dimana aja itu kan dari situ kayak kemarin tuh kan ada kasatrio iya jadi java banyak lah mulai dari yang memang nanti setelah lulus mau tetep ngelanjutin di bidang perikanan syukur-syukur sih begitu ya tapi diluar itu pun tetep bisa tapi banyak 2015 bahkan udah ada yang punya toko gede kayak Pak Hanif itu di berbalik toko apa alat perikanan kayak akuarium kencing iya keren maksudnya tuh di kantor perikan terus yang kerja juga di perusahaan-perusahaan ada juga kan yang ditambah KKP ya intinya setiap mata kuliah yang ada di kuliah nanti ya kalau bisa sesuaikan nama udah tau lah basic kedepannya bakal mau apa jadi kepaku entah mau MPNS apa jadi pengusaha ya udah ada basicnya masing-masing dari sebelumnya kalau emang punya basicnya di bagian penyakit atau parasit kan bisa tuh nyoba KKP bagian labnya yang suka belek-belek suka di lab atau nanti begitu berlas meserata sukanya tentang budidaya-budidaya bisa buka tambak kan ada juga angkatan kita udah buka tambak sekarang kalau kalian udah punya vision sendiri mungkin pasti enak sih udah tau apa yang bakal kalian lakuin jadi sebelum enggak setelah lulus baru punya pandangan baru potang panting meskipun meskipun udah kayak gitu ya namanya rencana iya atau juga sih maksudnya beberapa kali gue ngobrol sama yang udah lulus ya ini kan kita belum ya mahasiswa yang udah lulus tuh itu punya idealis maksudnya pengen kerja di sini di perusahaan ini masuk KKP tapi kan takdir bicara lain iya tapi kan tetep sukses pun bisa lewat jalan manaan gitu atau lanjut tes 2 juga bisa kalau pada minute mau jadi dosen silahkan mau nyuruh-nyuruh mahasiswa tapi ya prospeknya ya itu bisa ke menterian bisa buat dinas perikanan daerah setempat mungkin dekat setempat tinggal kalau bisa paling-paling mentok-mentok banget itu iya budidaya sendiri aja diruku sana iya budik damber ya sekarang kayak trending cupang-cupang tuh cupang banyak temen kita juga kan yang budidaya cupang iya mungkin selalu lulus lebih banyak pengetahuan tentang gimana sih cara bikin budidaya cupang lebih bisa bikin gede budidaya cupang gitu lah gak cuman cupang sih banyak kalau ikan ikan lainnya ikan buat konsumsi ikan konsumsi tuh ya yang nampol banget udang tuh udang juga iya kayak gitu lah ikan ikan laut kerap lalu banyak yang di udang karena emang karena di udang ini emang gede sih kami yang ditampak prospeknya tuh dan permintaan pasar buat udang itu kan tinggi banget semua ada jalan hidup yang masing-masing iya tinggal kita nikmatinnya aja tetap berusaha iya peluang banyak peluang banyak pintu-pintu pasti gua kalau terkunci gua bercanda nah karena dari tadi kita udah ngomongin soal apa namanya soal dunia kampus tapi masih kayak yang akademik banget nih mungkin kan nih temen-temen semua yang dengerin nih sekarang terutama buat 2020 ya yang masih mahasiswa baru pasti kan pengen masuk organisasi-organisasi yang ada di FPK nah jadi sekarang pengen coba deh dari pengalaman Bang Hans dan Bang Evan ini disini tentang Himakua yang kalian rasain entah menjadi pengurus atau pas jadi anggota kayak gitu Himakua pengurus iya tanya nih yang pernah jadi pengurus ketua ketua Himakua pasti tidak pernah jadi pengurus Himakua Himakua asik tapi sepertinya zaman saya tidak asik zaman angkatan saya zaman angkatan 2016 tidak terlalu asik tidak terlalu asik sepertinya bisa tanyalah konfirmasi untuk 2016 tapi yang sekarang asik lah maksudnya ya coba mungkin pada saat itu gue merasa tidak asik karena berbeda pandangan aja mungkin sama kakak tingkat yang dulu tapi yang sekarang sepertinya sudah asik sudah bisa relevan sudah apa ya sudah punya jalan ninjanya sendiri iya maksudnya inilah yang sekarang lebih lebih culture nya tuh di Himakua lebih ke keluarganya lebih ini lagi lebih dapat lagi di dan seterusnya juga melihat peluang dari ketua-ketua yang akan datang 2018 ya harusnya sih bisa lebih lebih asik lagi Himakua maksudnya karena di semua kampus tau gue tuh emang kalau organisasi keprodian tuh jarang peminatnya karena merasa tidak enggak apa ya enggak dapet apa sih namanya kalau misalkan lu ini dalam arti luas ya maksudnya di semua kalau lu jadi jadi ketua di himpunan tuh enggak keren enggak sekeren kalau lu jadi ketua di BEM misalkan yang lebih tinggi itu kenapa orang berambisinya lebih ke situ karena pride nya mungkin lebih bisa disitu kalau di Himakua kan gue sempat setahun tuh sebetulnya ya harus lah maksudnya kontribusi juga ke Himakua karena kan Himakua juga berkontribusi untuk kita semua untuk mahasiswa BDP secara keseluruhan ya contohnya kegiatan-kegiatan juga kan pasti bersinggungan semua dan tujuannya juga baik buat mengupgrade skill dan kemampuan anak-anak BDP secara keseluruhan kalau misalkan event-event dari Himakua yang pernah lu jalan itu apa aja bang Cupang 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 itu tinggal gimana caranya bareng-bareng biar bikin jadi nyaman itu yang susah sih tapi sekarang sudah Alamdulillah Fpika Maksudnya What Apalagi kan anak 2020 sekarang kan banyak banget nih 100 orang Ya kalau bisa inilah ya maksudnya Lomba Jopangnya internasional Yang kemarin saja di skip Eh kemarin di skip gara-gara pandemi ya bukan gara-gara apa-apa Tapi sih saya mengusulkan untuk tidak lagi diajak Tapi sekarang tuh harusnya bikin ya Banyak-banyak kan Karena kan yang kemarin aja kan gara-gara ini aja pandemi ini aja Iya pandemi tapi menurut gue komunitas balik lagi komunitas disini Coba bangun lah ya bangun relasinya Coba arwana gitu Tukul Ntar ini di cut anymore Bicaraan yang tidak cerah Atau kegiatan banyak lah yang aku lah seru-seru Dan ini juga lah ya maksudnya bisa ngeratin hubungan perangkatan tuh Iya itu Buat dari anak 16 jadi Dikenal sama 17 Dari 16 ke 18 Atau 17 ke 18 Dan seterusnya Buat Apalagi buat teman-teman jangan Ini jansungkan ya Kalau ketemu kakak tingkat Atau Apalagi Kalau dia kakak tingkat terus ketemu ade tingkat tuh kan Kayak Jaim-jaim Gitu gak usahlah Apalagi Karena penting hubungan selama di kampus hubungan antara ade tingkat dan kakak tingkat tuh Setelah lulus nanti tuh kan Berasa lebih penting banget Karena di kakak pas lain tuh Di kape pertanian tuh ikatan alumni kuat banget Terus ngebiayain ade-ade nya Pas alumni-alumni nya tuh maksudnya ngebiayain Siap ada kegiatan-kegiatan di kampus Bukan ngebiayain Tapi ada Biasiswa juga sekarang juga ada kayaknya Biasiswa dari alumni Itu kan mungkin Makanya itu penting hubungan Sama di kampus tuh Kayaknya jangan ini lah ya Jangan selek-selek Sama kak tingkat Sama ada tingkat Dan jangan digodain juga kali Ya itu tuh Ngapain gitu Gak denger Ya mungkin dinilai ya Ya kalo punya tujuan ke arah situ ya Di kebelakang kan dulu ya Kalo pengen punya tujuan kayak gitu Pakai lah dengan cara-cara yang elegan Elegan Jangan ade tingkatnya digoda-godain Itu kan permalukan diri sendiri dan pro-Odi Apalagi di event roundnya gitu kan Kayaknya Kayaknya juga udah mulai banyak nih yang mepet-mepet Masih sama-masih sama BDV kan cakep-cakep Oh iya dong Cakep-cakep Satu doang Dua, tiga Canda Banyak kok Semua cakep di mata orang tuanya BDVBB BDVB 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 BDVBB Di ekor atau di ujung Di pengujungnya aja nih ya Buat dari Bang Evan atau dari Bang Hans Ya mungkin dari Bang Evan kali ya Karena dari tadi Kayak lebih diem nih kan Mungkin bisa memberi ucapan selamat datang dan sedikit wejangan buat mahasiswa baru 2020 Buat menghadapi dunia perkuliahan Apalagi kan kemarin startnya online tuh Kayak karena pandemi gini dan feelnya kayak berasa kurang dapet aja Dan Apa tadi Ini ucapan selamat datang aja Kayak welcoming Kayak welcoming Jadi buat Enak 2020 Yang hampir jumlahnya 100 orang Dan memang 100 ya 80 80 orang Sama kayak gitu 80 Buat 80 anak ini saya ucapkan selamat datang Semoga Apa yang sudah kalian harapin di awal Bisa kalian lakukan di perkuliahan ini Dan Gak usah ragu-ragu lah Sama Prodi Sama Prodi BDP Buat saya BDP sih udah Bagus lah buat kalian Kalian yang mau Apalagi BDP Unsud ya Yang udah ak banget lah menurut saya Dengan Apa namanya Masih soal masih Gak udah Gak udah terus Dengan Gak tingkat-gak tingkat yang Gak ngomong apa sih anjir Pokoknya kata yang udah datang Iya Sok Mulang Ya intinya Selamat datang buat kalian semua Semangat terus kuliahnya Dan untuk Kata-kata semangat saya buat kalian Jangan Jangan sampai Kayak Mungkin ada orang-orang yang mungkin Semester 2 Terus Nyoba SBM lagi Nyoba Dijaga temen-temennya Dijaga lah temen-temennya Karena Karena Aku juga yakin Pasti bisa lah Maksudnya Ini Gak susah Gak susah Pasti Ah anjir Ah anjir Pasti lulus Pasti lulus Pasti lulus lah pokoknya Pasti lulus lah pokoknya Enak kok BDP tuh Tinggal enjoyin aja Jalanin aja Pasti Gak bakal ada Ben-ben berat pun gak bakal ngerasa pasti Temen-temennya kan banyak Oh iya Dan juga jangan lupa Eh ini Nanti ada ya Terakhir Boleh lanjut lagi Terus Solidaritasnya juga dijaga Jangan Ada yang Selek lah Ibarat dari satu angkatan Itu penting Diselesaikan ya Dewasa lah Kalian juga udah gede Kuliah lah Udah tau mana yang Gak perlu Ketika ada masalah Gak perlu namanya ada Selek 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 Gua diimin orang Gua hampir gak pernah Selama kuliah Maksudnya kan Mungkin ada anak-anak yang sifatnya beda Iya Karena itu kan Nanti juga menjurus ke Akademikalian Berpengaruh Berpengaruh ke Akademikal Tidak ada kerja kelompok Nah Pokoknya itu penting ya Maksudnya Kayak gitu tuh Kelompokan Buat tugas-tugas tuh Banyak Lama kuliah Intinya kalian bisa lebih dewasa Dalam berpikir lah Jadi ya namanya Dalam suatu masalah Pasti bisa diselesaikan Gak ada Dendam Gak ada Ini dalam Pertemanan kalian Ya Biar lancar Angkatan kalian pun Itu aja sih Lebih ke Solidaritasnya Pasti Ngejalani kuliahnya Pasti enak sih Enjoy Lanjut Mau Hans Gue Selamat dateng deh Pokoknya Selamat menikmati aquaculture Meskipun sekarang pandemi Tetap jaga semangatnya untuk kuliah Ya Gue juga gak tau sih rasanya kuliah online gimana Karena udah gak ngerasain Tapi yang jelas Ya harus manget lah Maksudnya One Someday Apa? Someday kan? One day Ya pasti Bakal kuliah offline Maksudnya Pasti bakal Merasakan apa yang Yang pernah kita rasain Maksudnya praktikum Dan sebagainya Nongkrong Di kampus Terus Berkegiatan Berorganisasi di kampus Ya pesannya Tetep Semangat aja Buat temen-temen 2020 Terus Harus Apa ya Ketika nanti kuliah offline Ya harus siap juga Maksudnya Dipersiapin dengan Matang Begitu sih Ujangannya selama Di kampus Banyak-banyak mengikuti Organisasi Cari organisasi yang bener Sesuai dengan kapasitas Ya semua organisasi bener Cuma kan Cari yang culture-nya tuh Cari yang paling bener Nyaman maksudnya Itu kan beda-beda Maksudnya Biap organisasi kan punya culture-nya sendiri-sendiri Cari yang paling nyaman Cara mengetahui itu Dengan Ngobrol langsung sama ketuanya Itu Ya bener Jangan ngobrol apa yang lain-lain Cari Kayak gue dulu Sebelum masuk Imakua Gue ngobrol sering sama Demen itu kan Kak Triko Terus sama Kak Satrio Sering ngobrolnya Tanya-tanya Kalau mau tahu organisasi itu Tanya ketuanya Langsung Dan dari yang lain Sama jangan percaya Percaya banget sama Cutting dan Dipilih-pilih lah ya Mana yang bener Mana yang enggak Intinya Dalam memilih organisasi juga Kalau bisa Sesuaikan sama kemampuan Eh Batas lah ibarat mah Kapasitas kalian Jangan ada yang waktu Jadi mungkin ada yang mungkin Baru pertama kali pertama Kita nyoba organisasi langsung ambil 4 5 Wah Anda Itu otak dan otot kalian Kuat sekali Kalau kalian udah kuliah offline Mungkin sertifikat dapat Tapi kuliah tidak SK SK Surat drop out dari kampus Jadi jangan begitu ya maksudnya Karena ikut ke organisasi Jangan banyak kan begitu mah Jangan Satu dua Oke lah Difokusin Intinya kalian bisa bertanggung jawab Dalam organisasi kalian Itu aja sih Maksudnya Kalian ngambil satu pun Gak apa-apa Gak harus banyak-banyak Sekarang kalian memahami loh Apa sih organisasi itu Kayak Lebih bagus lagi Kalau misalkan kalian yang Anak-anak kakokultur Masuk ke Himakua Biar kalian tahu Himakua Kayak gimana sih Oh kayak gini Sekarang organisasi kayak gimana sih Modelannya Oh begini Sekarang kalian udah tahu Organisasi itu kayak begini Jadi seenggaknya di Nanti masa kerja Kalian tahu Organisasi kayak gimana Jadi gak bingung lah Dalam kerjasama dalam sebuah tim Itu kayak gimana Tapi gue sangat penyarankan Untuk Mabah-mabah Ikutilah Organisasi lingkar Untuk dulu Satu baru Sama Himakua lah Biar supaya tahu Culture Fakultas dulu Iya Biar supaya Kalian Gak kudet-kudet amat gitu Sama Organisasi yang ada di luar FIK atau BDP Itu kan beda-beda orang Culture Beda lah Pokoknya kampus depan Kampus belakang By the way Kampus depan itu visif Ekonomi Hukum Kampus di bagian depan Iya bukan Terdepan Bukan kampus terdepan Lokasinya Ya gitu sih Palingnya gitu Sama ini Jangan lupa mungkin ya Buat kan Mabah-mabah Mabah 2020 ya Bakal Mau bikin acara katanya Kayak makrab Makrab itu Jangan lupa buat ngundang Makrab online Jangan lupa buat temen-temen 2020 Ngundang Angkat dari angkatan atas juga Iya Dari 2001 97 Jadi Jadi Anak angkat 20 Nah ini Nanti temen-temen juga Jangan lupa buat ngundang Kakak tingkat-kakak tingkatnya Biar bisa datang ke acara Makrabnya kalian Datang dalam rangka ini Maksudnya Oh biar tahu Sharing Ini kan karena Durasi Udah 47 menit Nih Kala nih Podcastnya Uus Dan lain-lain Podcast lainnya Deddy Krupuzir juga Nggak selama ini Open Open Gajah 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 Oke Paling Segitu dulu dari kita Mungkin Bila selanjutnya 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 lagi Ada Podcast-podcast kayak gini Dengan Bintang Tau Bikin lah cari yang alumni yang Ini-ini lah Iya bisa Bisa Iya nanti Kan bikin gini kan Online lu juga bisa lah Bikin gini Biasanya suaranya Ngadet-ngadet Kalau Cari yang alumni nya Yang kuotanya bagus Lunya juga kuotanya Siap 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 Pasti Ya udah paling Segitu aja mungkin Ditunggu aja Buat podcast-podcast selanjutnya Dengan Bintang Tamu atau Iya Bintang Tamu lah Kalian kan masuknya Bintang Tamu Bintang Tamu Bintang Tamu yang Lebih wah Atau lebih Topik-topik Topik-topik bahasannya Mungkin yang lebih Luas lagi Mungkin Cukup segitu Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat malam semuanya Selamat malam semuanya